Dari laboratorium yang berada di lantai tiga inilah, tersangka MG melakukan proses pembuatan narkotika jenis sabu. Selain alat pembuat, di rumah yang berlokasi di Perumahan Citra 2 Extension Kalider Jakarta Barat ini, juga ditemukan sejumlah bahan baku seperti epedri, aseton, alkohol, dan soda api, yang semuanya dibeli secara online. Kasat Sersen Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Eric Frendris, mengutarakan, tersangka yang sudah setahun menjalankan aksinya, merupakan anak buah dari pemilik pabrik sabu di Cipondo, Kota Tangerang, yang berhasil diungkap polisi beberapa waktu lalu. Sebelumnya kita ketahui bahwa yang kami tangkap ini merupakan pengembangan dari penangkapan pabrik sabu yang di Cipondo. Ini adalah pengembangan dari pabrik sabu yang pernah kami ungkap beberapa bulan lalu di Cipondo. Di mana pelaku yang kami tangkap sekarang ini, tersangka MG, belajar, pernah belajar membuat sabu kepada tersangka PC yang sudah kami tangkap sebelumnya. Dari lokasi penggerbekan, polisi mendapati narkotika jenis sabu kualitas super seberat 1 kg lebih yang siap dijual ke pasaran. Polisi juga masih mendalami mengapa zat kimia seperti Efedrim yang memerlukan izin untuk membelinya bisa dibeli bebas di pasaran. Bayta Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.